selamat menikmati atau biasa disebut google form langkah pertama kita masuk ke google chrome oke pada google form pada google chrome tampilannya seperti ini lalu kita tulis google kita ketik ya google formulir search akan muncul beberapa pilihan kalau bapak dan ibu sudah pernah membuat akun google sebelumnya maka kita tinggal google formulir login aja jadi saya menganggap bapak dan ibu sudah punya google account jadi gak usah lagi sign up atau sign in jadi kita langsung login aja kita klik google formulir loginnya kita klik maka akan muncul tampilannya seperti ini nah inilah yang disebut dengan google formulir layanan ini bisa kita gunakan untuk membuat pertanyaan membuat daftar hadir pasasi kehadiran merekrut serta gitu ya dan lain-lain nah sekarang saya akan memberikan contoh bagaimana cara kita membuat soal yang sebenarnya udah kita siapin seperti biasa pada microsoft word lalu kita pindahkan pada layanan google formulir ini langkah pertama pada bagian judul ini kita rubah sesuai dengan apa yang mau kita laksanakan contohnya misalkan yang pertama mau bikin soal yang pakai materi terlebih dahulu gitu gimana caranya nah ini kita tulis misalkan ya order baru oke deskripsinya materi daring maple IPS oke kemudian pada bagian pertanyaannya jangan lupa selalu menyertakan nama pada google formnya sehingga nanti ketika anak mengisi link yang bapak ibu berikan google form yang diberikan itu ketika nanti melihat respon itu ada nama pesertanya nama peserta yang melakukan atau mengerjakan soal yang bapak ibu berikan tapi kalau tidak ada nama ya gak akan muncul nama pesertanya ya jadi disini ditulis nama oke untuk nama kita pakai jawaban singkat aja disini udah langsung jawaban singkat ya jadi ini panah ke bawah ini kita untuk memilih beberapa pilihan nah untuk nama biasanya jawaban singkat oke untuk nama jangan lupa setelah menulis nama kita disini ada tulisan wajib diisi ini kita pindahkan sehingga berwarna ungu ya kalau disini ya ungu tua jadi kalau udah begini lalu langkah selanjutnya kita klik tambah pertanyaan setelah nama pastinya bapak dan ibu nanti pengen mengurutin dong ngajar dari 9A sampai 9F 6 kelas gitu kan supaya berurut gimana caranya maka disini kita munculkan pertanyaan 9 kelas nah untuk kelas kalau saya lebih suka memakai drop down jadi nanti hasilnya disini cuma ada disini cuma ada kotak kosong terus klik panah ke bawah nanti ada pilihan 9 berapa lalu mereka centang misalkan ini ya 9A saya ngajar itu 9B 9C 9D 9E sampai 9F jadi ada 6 kelas kalau udah sama lagi kayak tadi di rubah ini yang wajib diisinya kita pindahkan sehingga akan tertera disini wajib diisi kalau sudah baru kita terserai ya untuk email nanti boleh iya boleh tidak tapi kalau udah disini ada tertulis email itu nanti harus wajib diisi kalau saya lebih prefer gak usah pakai email jadi udah langsung nama sama kelas aja oke kalau udah nama dan kelas karena saya udah punya google classroom jadi nanti untuk pengembalian nilainya bisa melalui google classroom oke kemudian setelah ini kita baru ke bagian kedua bagian untuk untuk membedakan antara fase ini kan judulnya ya kemudian ini anggap lah ini identitas bagian pertama ini dari identitas kita langsung ke bagian kedua dengan tambahkan bagian tambahkan bagian disini kita bisa masukkan misalkan materi ya materi order baru dimana kita masukin materinya di deskripsinya bagaimana caranya kita ambil dari word ya dari materi yang udah bapak ibu punya tinggal kita copy kemudian kita pindahkan ke yang tadi pada bagian deskripsi ya kita control V atau paste nah akan muncul materinya seperti ini jadi anak bisa diberikan kesempatan untuk membaca materi dulu baru mengerjakan soalnya ya ini salah satu model ya bisa seperti ini kemudian nanti kalau udah seperti ini baru kita ke bagian yang ketiga tambah lagi bagian ya biar ada perbedaannya bagian yang ketiga ini baru pertanyaan nah mau pertanyaannya itu bentuknya pilihan ganda nah disini bisa dikasih judul pilihan ganda di deskripsinya pilih jawaban yang paling tepat gitu kan tanda seru nah kalau udah baru kita ke pertanyaan dengan tambah pertanyaan nah untuk pertanyaan ini ada banyak pilihan kan tapi karena kita udah menentukan pilihan ganda maka disini yaudah kita pilihnya pilihan ganda disini tidak kita ubah ya pilihan ganda oke untuk pertanyaan bisa diketik manual misalkan seperti ini gitu ya atau kita mau copy paste dari soal yang udah kita punya gitu sebelumnya nah ini soal ini kita copy ya kita copy ctrl c lalu kita pindahkan oke seperti ini ya anggap aja ini soalnya tentang order baru oke kemudian untuk pertanyaan untuk pilihan optionnya pun kita bisa copy paste juga seperti ini kenapa gak sekaligus karena memang tidak bisa sekaligus karena kalau sekaligus nanti akan tampilannya akan muncul di bagian pertanyaannya aja jadi opsi dan pertanyaan ini harus di copy secara terpisah ya ini kita copy lalu kita pindahkan ke bagian opsi nah seperti ini hasilnya ya oke kita hilangkan abcd nya ini kita hilangkan juga oke ya jadi pilihannya oh ini 1, 3, dan 4 berarti saya tadi bagaimana caranya kalau tadi kan harusnya 1, 2, 3, dan 4 tadi terdelete secara tidak sengaja maka saya cruiser saya arahkan ke sini ya sampai dia ada tanda garis seperti ini lalu kita enter nah jadi akan muncul di bawahnya ya akan muncul di bawahnya seperti ini lalu kita ganti jadi 2 tadi yang sebenarnya sudah ada tapi terdelete karena pengeditan oke kalau sudah seperti ini lalu bagaimana kunci jawabannya dimana lalu skornya dimana ini sementara ini kan tidak ada kosong berarti apa yang harus dilakukan kita scroll lagi ke atas pada bagian atas disini ada gambar seperti apa ini ya kayak more ya bapak dan ibu tinggal di klik aja nah itu artinya setting atau setelan setelan nah ini kita tadi kalau mau ngumpulin alamat email ini dicentang tapi kalau enggak enggak usah dicentang saya kasih contoh misalkan dicentang dulu ya nanti tampilannya akan muncul seperti apa kita centang terus batasi satu tanggapan kenapa ini harus batasi satu tanggapan supaya nanti anak mengerjakannya cuma satu kali aja tidak berulang-ulang gitu kalau ini enggak dicentang maka anak bisa asal masuk link yang bapak ibu berikan bisa mengerjakan sampai berulang-ulang gitu kemudian kemudian jangan edit nanti hasilnya nanti hasilnya nanti hasilnya akan muncul pertanyaan kunci jawaban maksudnya kunci jawaban kayak gini sementara tadi kan tidak ada kunci jawaban tapi sebelum kunci jawaban kita scroll ke atas dulu tadi kan mencentang alamat email mengumpulkan alamat email maka otomatis akan muncul seperti ini dan ada tanda bintang ini maksudnya adalah wajib untuk diisi nah sementara khawatir anak gak punya email gitu kan jadi ubah aja setelan jadi tadi ini kita centangnya kita hilangkan kita simpan maka otomatis dia akan hilang tuh kan tidak ada lagi jadi setelah judul judul kegiatan kita order baru materinya langsung ke nama tidak ada lagi email seperti tadi nah kita balik lagi kita scroll lagi ke bawah ke bagian kunci jawaban tadi kok hilang gitu kenapa hilang karena kan tadi kita udah scroll ke atas don't worry jangan khawatir kita tinggal klik aja nah nanti disini ada kunci jawaban ya kita klik kunci jawaban ini ya maka akan muncul disini disini-sini ada tulisan poin ya dan disini kita bisa memilih mana sih jawabannya misalkan jawabannya yang ini kita centang lalu poinnya nah untuk menentukan poin saya memberikan anjuran kepada bapak dan ibu untuk memikirkan dulu kira-kira berapa soal yang mau dibuat gitu sehingga nanti dalam pembuatan skornya skor idealnya nanti pas gitu ya gak ganjil jadi jadinya genap misalkan mau membuat 20 soal 20 soal pilihan ganda gitu ya 20 atau misalkan 10 soal pilihan ganda dan 5 esai berarti agar jadi 100 kalau misalkan pilihan gandanya nilainya 5 oh sorry kalau misalkan pilihan gandanya nilainya 2 2 kali 10 berarti 20 ya berarti nanti di soal esainya ada 4 esai aja gitu nilainya 20 pokoknya dijadiin 100 lah gitu ya bapak dan ibu itu diatur aja oke ini misalkan saya mau bikin 20 pg semua jadi kalau 20 pg semua itu saya mau bikin satu nilainya itu skornya 5 jadi biar nanti hasil akhirnya 100 oke ini jadi nilainya 5 kemudian kalau udah tadi kuci jawaban juga udah kita klik selesai ya kalau udah kita klik selesai jangan lupa ini wajib diisinya dipindahkan nah seperti ini oke kalau udah berarti sudah beres untuk soal pertama kita bisa pindah ke soal berikutnya gimana caranya seperti tadi ya ada 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 ini icon tambah kita klik tambah pertanyaan maka akan muncul tampilan seperti ini nah soal yang kedua pun kita mau ambil dari soal yang udah ada gitu tapi kok soalnya ini ada tabelnya ya maka kalau timbul pertanyaan apakah nanti tabelnya akan muncul pada google classroom jawabannya tidak jadi kalau kita memaksakan ini misalkan ya kita copy kemudian kita pindahkan hasilnya akan seperti ini ya akan hilang dan gak beraturan ya justru akan membuat anak bingung jadi ini kita delete kita balik lagi ke tadi gimana caranya ada banyak cara bisa ini di print dulu secara manual lalu di foto dengan gawai bapak dan ibu dengan androidnya di foto lalu di crop pada galeri bapak dan ibu pada edit galeri bapak dan ibu baru dikirim lewat WA web jadi WA webnya udah standby di di ini ya kayak gini WA webnya udah standby jadi kan kita nanti tinggal tadi ngirimnya ke siapa ke salah satu aja ya orang rumah aja atau siapa gitu nanti tinggal diunduh ya jadi caranya bisa seperti itu atau misalkan dengan cara menggunakan fasilitas yang udah ada di bawaan dari laptop masing-masing itu biasanya ada ya namanya namanya ini sniping tool ya sniping tool ya terserah lagi mana niputnya ya oke sniping tool ini kita hilangin dulu karena tadi saya udah nanti akan muncul tampilan seperti ini klik apa namanya segitiga terbalik ini kita pilih yang ada pilihan banyak ada free from snip ada rectangular snip ada windows snip ada full screen snip kita pilih yang windows snip ya yang windows snip kita pilih windows snip oh oke salah-salah ini saya silang aja jangan pilih you want to save no kita ulangi jangan pilih yang gitu kita pilih freestyle aja kita pilih yang free from snip ya jadi bebas ini udah ada guntingnya jadi kita gunting cuma harus membutuhkan apa namanya kehatian ya agar tampilannya nanti ya anggap aja lurus ya ini kelemahannya ya kalau pakai ini ini betul tapi kalau pakai apa namanya crop yang udah ada di gallery kan enak ya udah jadi nanti hasilnya seperti ini ya oke kemudian ini kita save as dulu kita save as mau simpen di picture misalkan kita kasih judul satu soal dua gitu aja ya oke save oke ini kita silang lalu kita kembali lagi ke google form nah gimana caranya supaya gambar tadi yang udah kita gunting tadi udah kita simpan di picture tadi bisa sampai ke sini ini ada tampilan gambar disini ini kita klik ya mengisipkan gambar kita ada pilihan unggah kamera url foto google drive google penelusuran kita ambil unggah aja karena tadi kan udah disimpan di salah satu ini kita data kita oke di pictures tadi ya kita klik pictures tadi udah di save atas nama soal dua ya kita klik lalu kita open proses kita tunggu hasilnya seperti ini jadi akan nah untuk tampilannya apakah mau ke kiri atau ke kanan atau ke tengah ini ada pilihan disini ada bulat isi titik tiga disini titik tiga ke bawah vertikal ke bawah ini mau dipilih kemana kalau saya lebih suka rata tengah ya jadi dia posisinya ke tengah oke itu selera ya kemudian di opsinya sama langkahnya kayak tadi kita balik lagi ke soal yang di word nah ini kita ctrl c lalu kita pindahkan ctrl v atau paste nah hasilnya seperti ini ya lagi-lagi jangan lupa kunci jawaban wajib di isinya kita mulai dari kunci jawaban dulu kunci jawaban misalnya kunci jawabannya itu ini poinnya tadi satu soal itu lima ya ini kita klik selesai nah setelah itu jangan lupa wajib di isinya kita geser oke ya jadi itu untuk apa namanya nah disini jangan lupa pertanyaannya ini kan gambarnya nah pertanyaannya ini kan masih kosong jangan lupa ini mesti teliti ya bapak dan ibu ini tadi kan baru motong tabelnya nah ini pertanyaannya perhatikan tabel di bawah ini tertinggal tadi jangan sampai lupa harus teliti oke disini di paste oke kemudian ditambahkan lagi tadi pertanyaan intinya adalah berdasarkan tabel di atas nah ini ya tadi oke kita pindahkan juga oke jadi jadinya seperti ini berdasarkan tabel di atas ya oke ini udah jadi fix udah oke ya anggap aja saya udah membuat 10 soal seperti ini lalu langkah berikutnya saya mau tadi pake essay kan misalkan mau pake essay berarti untuk membedakan kita pilih klik tambah bagian nah tambah bagian disini tulis urayan atau essay ya jawab dengan singkat dan jelas oke tambahkan pertanyaannya oke oke misalkan jelaskan penyebab runtuhnya teks jawaban panjang nah untuk ini nah kelemahannya pada google form kalau essay ini dari pengalaman yang saya lakukan ini nanti ketika kita bikin kunci jawaban misalkan kunci jawabannya adalah karena krisis ekonomi hilangnya kepercayaan dan lain-lain disini ya ditambahkan masukan ketika anak nanti menjawab berbeda satu kata aja maka terhitung salah jadi kalau saya lebih prefer atau lebih suka tidak punya soal urayan jadi soal urayan yang saya punya pada word lebih baik saya konversi saya rubah menjadi soal pilihan ganda tapi ini karena memberikan tutorial memberikan contoh caranya seperti ini ya poinnya juga sama kasih poin berapa gitu ya misalkan dua ini tambahkan masukkan masukkannya apa klik disini bla 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 gitu ya kemudian disimpan nah oke jadinya seperti ini kalau sudah klik selesai jangan lupa wajib diisi ya jadi ada tulisan dua poin oke jadi ini untuk pembuatan soal yang ada materinya jadi kurang lebih seperti ini kalau sudah maka kemudian bagaimana cara kita mengirimkan kepada siswa agar siswa bisa mengerjakan soal ini di bagian atas ada kotak yang tulisannya kirim kita klik kirim kemudian ini kirimnya bisa melalui email bisa melalui link kalau saya lebih suka lewat link karena tadi kan kita tidak mengumpulkan email jadi kita tidak punya email siswa keseluruhan jadi kalau saya lebih suka mengirimkan lewat link kalau link ini bisa kita kirim lewat whatsapp lewat grup whatsapp anak atau lewat google classroom kalau memang sudah punya kelas di google classroom nah ini kita perpendek url nya hasilnya begini kalau pengen nanti mengubah ini menjadi lebih bermakna silakan mengganti url disingkat dan bermakna ke software-software yang memang sudah ada seperti di gg url sorted atau di bit.ly terserah nanti itu line lagi terlalu panjang kalau nanti harus sampai ke situ jadi ini setelah kita perpendek url lalu kemudian ya udah kita kita salin kita klik salin kalau udah klik salin kita buka whatsapp web saya sudah masuk whatsapp web disini misalkan saya pilih ke my grow oke kemudian saya klik disini paste nah akan muncul link yang tadi kita kirim oke untuk mengetes apakah link kita berfungsi atau tidak ya kita bisa klik langsung dari yang tadi udah kita kirim ya disini kita klik apakah dia masuk ke soal yang tadi kita buat untuk mengetes terlebih dahulu sebelum diberikan kepada anak maka akan masuk ya ke materi yang tadi udah kita buat tampilannya akan seperti ini jadi nanti anak mengerjakan tampilannya seperti ini misalkan ngisi kelas dulu ya mereka kelas apa 9A kita kan milihkan pakai drop down terus nama siswanya siapa nama siswanya misalkan Chelsea pengen nama anakku aja terus berikutnya akan muncul materi jadi mereka bisa membaca dulu materinya kemudian berikutnya lagi tadi kalian bisa siapkan materinya baru soal pilihan mereka baca disini mereka tahu bahwa skornya 5 poin misalkan ngergain ya ini oke ini aja ini kemudian ini gitu kan ya terus berikutnya jawaban dengan singkat jawaban menjelaskan penyebab peruntuhnya tadi misalkan BBB kita kirim anak bisa melihat skornya lihat skor karena tadi kan kita di setelan kita izinkan kita centang rilis nilai setelah pengerjaan jadi anak bisa lihat nilainya jadi anak akan melihat bahwa dia tuh ya skornya itu 0 ya salah semua berarti ya dari 12 skor dia salah semua itu salah itu salah gitu ya itu salah nah ini untuk bagian S nya bisa dilihat ya sama BBB cuma ini B nya cuma sampai sini berapa 3 6 9 dan seterusnya kalau ini lebih banyak ini lebih sedikit ini lebih banyak ini jadinya salah jadi harus sama persis jadi kalau S nya kekurangannya pada pada Google Formulir adalah harus sama persis jawabannya redaksi kata-katanya itu harus sama banget gitu jadi kalau saya lebih prefer menggunakan Google Formulir hanya untuk membuat soal pilihan ganda kecuali isian singkat ya kayak apa dan kita tidak memberikan skornya yang penting isi skornya 100 jadi kita tidak memberikan kunci jawabannya apa kecuali begitu bisa oke kalau sudah ya kemudian kita mau lihat lagi gimana sih kita melihat respon ya respon dari sebagai guru kalau tadi kan sebagai murid kita balik lagi ke Google Formulir kita yang tadi ya atau bisa kita lewat WhatsApp tadi bisa kalau tidak mau lewat Google Drive atau Google Formulir balik lagi ya ke Google Drive atau ke ke apa namanya ke formulirnya kita bisa klik lagi yang ini tapi sebagai guru jadi kita tidak mengisi oh nggak bisa karena itu sebagai ini ya siswa tadi ya nggak bisa jadi kita di new tab aja di new tab kita masuk ke Google Drive Google Drive login karena saya sudah punya akun Google Drive kita cari yang login Google Drive kalau bapak dan ibu belum punya Google Drive harus bikin bapak dan ibu simple kalau bikinnya bisa menggunakan gawai atau Android bapak dan ibu tinggal di download aja dari Google Play dari Play Store atau Google Google Play oke kita tunggu sedang loading jadi ini tampilannya nah disini kita cari soal yang tadi sudah kita buat formulir yang tadi kita buat kalau jadi cepat kita klik aja formulir oke oke ketika kita masuk ke Google Drive ya maka akan muncul tampilan seperti ini tadi kita membuat prok order baru tapi disini belum ada judulnya karena tadi kan belum ubah judul jadi kita rename dengan cara klik mouse pada sebelah kiri ya mouse sorry sebelah kanan ya mouse klik mouse pada sebelah kanan kemudian kita klik ganti nama kita ganti jadi soal latihan soal order baru latihan soal order baru kita buat oke jadi dia berubah namanya sehingga nanti memudahkan untuk mencari kalau nanti mau dicari lagi kemudian tadi kita mau lihat kan udah ada yang ngerjain tuh seberapa orang sih yang udah ngerjain jadi ini kita klik aja kita buka oke setelah kita buka ya maka muncul tampilan seperti ini disini ada pertanyaan ada respon sebagai guru kita mau tahu udah berapa orang yang ngerjain ya disini ada tulisan satu berarti yang ngerjain baru satu orang ya ini poin total kita tuh 12 apakah anak ini bisa mengerjakan dengan skor 12 kita lihat responnya oke berarti baru ada satu orang yang ngerjain itu rata-ratanya 0 jadi gak bisa jawab semua mediannya 0 jadi untuk nilai yang didapat itu 0 ya untuk pertanyaan yang sering terlewatkan ya ada semua karena memang gak bisa semua kan 0 ya 0 0 nah namanya CLC ini yang warnanya biru satu orang ya kalau kita cursornya kita deketin disini ada 9A satu orang ya warnanya biru nah ini untuk analisis untuk sis pada google form ya bisanya kita lihat dari ini dan ini bisa kita print semuanya ini bisa kita print ya diagram-diagram ini bisa kita print gimana caranya ini tanggapan disini ada cetak semua tanggapan jadi nanti kalau kita klik cetak maka semua akan tercetak ini ya sebagai bentuk analisis persoal ini kayak gini kan pilihan ganda soal yang ini praktika pencetakan ini itu satu orang ya jawabannya salah harusnya kan tulisnya C yang tiga ini jadi nanti akan muncul analisisnya seperti ini bentuknya adalah diagram per nomor jadi kalau ada 10 nomor yang nanti akan muncul 10 diagram seperti ini berapa anak yang benar berapa anak yang salah nilainya berapa-berapa itu dari diagram ini kemudian gimana caranya kita mau membuat daftar nilainya ya pada bagian atas ini ada kotak ya di bagian pinggir sini warnanya hijau kita klik ini namanya spirit sheet ya buat spirit sheet baru ya kita buat spirit sheet baru mau buat atau mau pilih spirit sheet yang udah ada jadi kita pilihnya yang buat spirit sheet baru aja kita buat disini supaya nanti dia cuma sheet itu ya cuma buat nilai itu aja gak gabung-gabung dengan nilai yang lain oke nah akan muncul tampilannya seperti ini ya bisa dilihat disini skornya 0 tanggalnya jamnya namanya Chelsea kelasnya 9A ya jadi apa namanya untuk tampilannya seperti ini ya misi loading jadi nanti kalau ini nah ini kalau ada beberapa pertanyaan disini yang disini akan muncul beberapa pertanyaan ya nah saran saya kalau misalkan buat mempermudah maunya disini munculnya jangan isian A kayak ini kan harusnya ini jawabannya itu A1 A2 B3 B4 gitu jangan seperti ini nah optionnya ditulis di bagian pertanyaannya aja sementara betul-betul di optionnya itu langsung aja A B C atau D gitu jadi untuk pilihan jadi misalkan pertanyaan tadi ya pertanyaan tadi kita masuk lagi misalkan disini ya di pertanyaan tadi kalau ini kita lihat dulu pertanyaan nah ini untuk pertanyaannya kalau mau nanti hasilnya tadi tidak seperti itu jadi misalkan yang kayak banyak seperti ini ini ditulisnya bukan di option tapi disini di bagian atas pertanyaannya sementara di optionnya langsung aja 1 2 3 4 atau A B C D gitu karena optionnya kan udah ditulis disini oke jadi seperti itu kita balik lagi nanti seperti ini lalu gimana untuk menyimpannya dan mengeditnya gitu alangkah lebih mudah kalau kita tidak mengeditnya dalam bentuk script sheet ini jadi caranya adalah kita klik file kemudian kita download dalam bentuk Microsoft Excel akan muncul seperti ini progressnya kita lihat kalau udah selesai kita klik ini akan berbentuk Microsoft Excel yang lebih familiar dibandingkan script sheet oke seperti ini ya tuh udah ada jadi kita tinggal mengedit aja oh gak perlu saya gak butuh ini nih gak butuh nama atau namanya mau saya pindahin ini kan tinggal di cut disini terus di insert terus namanya jadi pindah di sebelah sini terus gak perlu ini gak perlu misalkan mau di dilet aja kalau ragu diunduh silahkan ini diatur aja seperti itu dan gimana nanti caranya ketika nanti disini tuh udah banyak tapi tidak berurutan kan 9A kan saya ngajar 9A sampai 9F ini ada A ada B ada C ada D ada E gimana nah ini saya kasih contoh dari soal yang udah saya punya ya yang udah banyak ngerjain misalkan dari gak harus soal lah misalkan kayak presensi kehadiran ya misalkan bentar saya punya formulir isian yang sudah ada sebelumnya oke misalkan kita mau lihat yang udah banyak gitu ya sementara kelasnya itu acak-acakan gimana cara menyusunnya ini saya lihatkan dari google form yang memang sudah saya buat lama ya sudah dari tanggal 18 di awal kita harus social distancing ya belajar dari rumah kerja dari rumah saya udah membuatkan ini oke sedang loading oke kita lanjutkan jadi bagaimana caranya kalau mau melihat hasil respon atau tanggapan yang udah banyak gitu jadi udah banyak siswa yang mengerjakan tapi siswanya itu dari campuran beberapa kelas gitu gimana nanti caranya kita untuk mengaturnya seperti biasa aja kita buka ini ya dari google drive kita buka ini salah satu google form yang saya bikin ini jurnal laporan ya ini tiap hari anak mengisinya dan ini untuk kelas 7A sampai dengan 7K ya sampai dengan 7K jadi kita melihatnya seperti tadi udah saya sampaikan di bagian atas sini di respon itu terlihat 1217 berarti sudah ada 1217 isian ya artinya ada 1217 siswa yang mengisi dengan hari yang berbeda-beda kita mau lihat nih kita klik responnya oke kita lihat di bawahnya nah ya ini itu mulainya dari tanggal 18 18 itu 187 orang tanggal 19 itu 148 tanggal 20 itu 120 tanggal 23 79 ya tanggal 24 65 ya ini fluktuasinya makin-makin rendah ya ini harus diingatkan lagi nih para wali kelas ya waktu pelaporannya itu karena saya sampai kasih tengahnya untuk melaporkan harian ini sampai jam 21 jadi makanya beragam untuk jamnya ya pelaporannya ini nama peserta didiknya ada banyak bisa dilihat tuh kalau mau dilihat bla 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 oke terus kita lihat kelasnya yang paling banyak itu adalah kelas 7A sampai dengan kelas 7A dan 7H ini yang paling banyak yang paling sedikit itu 7A paling sedikit surveinya nah ini untuk pertanyaan pertama apakah hari ini mendapat tugas dari guru mata pelajaran ini 964 tanggapan yang benar yang menyatakan ya yang menyatakan ya jadi sisanya 252 dari 1216 seperti di ini bagian dari analisis yang tadi oke ini semua ke bawah saya lihatin ini bisa di ini kayak gini ya jadi apa media penyelenggaraannya lebih banyak dari WA ya yang penugasan manual sedikit hanya 47 orang hanya 47 yang menyatakan itu berarti hanya 4% ini 22,8% oke nah gimana caranya seperti tadi kita mau lihat ini per individunya biar jelas nah ini kita klik membuat spreadsheet ya buat spreadsheet kita klik buat disini oke kita tunggu nah akhirnya muncul seperti tadi kan ini kalau dilihat ini kelasnya tidak beraturan 7A 7C tiba-tiba 7K 7C lagi gitu kan sebelum kita ini bisa di edit ini tapi lagi-lagi ini tidak familiar jadi kita masuk ke Excel biasa caranya kita klik file sebentar ya ini masih loading belum paripurna masih mutar oke sudah kita klik klik file Excel oke klik di close up Excel nya kita tunggu ya baik ini kan sudah ter ini ya setelah kita tadi file itu sudah terunduh ini kita buka kita opening kita open bentuknya jadi seperti ini Excel nya nah ini bisa dilihat tadi kan 7A 7C kemudian 7K ya acak-acak terus 7H ini gimana caranya seperti biasa sama aja kayak kita melakukan trick ini ketika kita membuat soal pada ini ya oke sampai 1000 berapa tadi kita ingin 1000 sekian ya 1200 oke kita itu aja sampai segini ya oke nah kemudian kita sort filter ini kita klik custom sort kita klik kemudian ini sort buy nya kita ganti jadi kelas peliunya tetap peliunya A nya A ke-7 kita klik oke nah secara otomatis di kelasnya dia akan menyusun sesuai dengan kelasnya ya kita lihat ya 7A semuanya 7A ya kalau tadi kan enggak baru nah ini dia kenapa ini bikin kelasnya dia 7A 7B oh jadi ini bisa jadi menggunakan perangkat yang sama ya tapi buat dua orang dua kelas yang berbeda 7A 7B agak aneh 7A 7C 7A 7H kenapa itu ya kenapa coba kita lihat masalahnya di apa ya orangnya satu ya padahal ya itu 7B 7B gitu ya terus 7B semuanya 7B habis itu ada yang 7B 7E nah baru habis 7B ke 7C pokoknya ini akan menyusun secara berurut ya sementara kalau yang tadi yang di spreadsheet yang tadi kan tidak oke ya itu aja do you want to save saya memilih no aja ya ya sementara yang tadi kan tidak berurut ini respon yang pertama di yang Joseph no oke seperti itu ya balik lagi baiklah bapak ibu semuanya saya cukupkan sekian tutorial kali ini mengenai pembuatan soal sampai dengan melihat hasil laporannya di pada layanan Google Formulir oke Assalamualaikum sampai ketemu lain kali Assalamualaikum Wr Wb selamat menikmati